oke ada yang bertanya apa itu multipass nah oke disini saya punya benda kerja ukurannya itu adalah untuk kotak luarnya itu 100x100 kemudian saya buat bertingkat untuk kotak yang dalam itu ukurannya adalah 76 atau untuk alur yang melingkar yang mengelilingi ini itu ukurannya adalah 12 mili nah oke saya contohkan penggunaan fungsi perintah multipass pada toolpad contour misalkan saya buat toolpadnya dulu oke ini saya pilih toolpad saya pilih contour oke untuk chainnya saya pilih yang ini gerakan kotak yang dalam kemudian saya centang oke nah disini saya pilih tool ya misalkan saya menggunakan tool diameter 10 oke next pilih endmill diameternya disini diameter 10 kemudian kita finish nah ini karena ada dua tool yang sama maka kita bisa tambahkan add another ya kita konfirmasi yes saja oke jadi ada dua tool yang sama oke disini selanjutnya cut parameternya depth cardnya kita isi misalkan dari gambar saya itu disini adalah sejauh sejauh 10 mili ya misalkan kita untuk sekali makan itu 2 mili oke step untuk finishingnya kita nolkan oke selanjutnya adalah latin liter kita hidupkan tidak apa-apa supaya aman nah disini ada fungsi multipass kita perhatikan ya untuk yang pertama multipass kita tidak hidupkan dulu untuk yang kedua nanti kita hidupkan disini kita pilih absolute semua untuk depthnya bisa kita klik kanan smooth yet kemudian kita pilih titik yang paling dalam jadi main 10 kita oke nah disini kita atur ya kompensasi toolnya leveretnya karena tadi letaknya di left kita ganti rate ya oke kita perhatikan disini bisa kita simulasi ini contoh yang belum menggunakan menu perintah multipass pada settingan toolpadnya kalau kita simulasikan oke disini kita perhatikan ya jarak dari sisi benda kerja yang akan diproses dengan titik terluar benda kerja itu tadi adalah 12 mili oke kita geser dulu nah kita lihat dulu caranya adalah 12 mili sedangkan tool yang kita gunakan itu menggunakan tool diameter 10 maka sisa benda kerja pada bagian terluar itu masih menyisakan sekitar atau masih menyisakan 2 mili yang tidak termakan jadi pada simulasinya nah disini ada warna kuning dan warna merah yang warna merah ini ini sejauh 2 mili tidak termakan karena tool yang digunakan itu menggunakan tool diameter 10 sedangkan lebar alurnya disini dari permukaan benda kerja dengan sisi dalam bagian yang disayat itu adalah 12 nah oke mari kita perhatikan fungsi perintah dari multipass kita bisa edit parameternya coba kita multipass kita klik dan kita hidupkan oke nah disini ini ada rough number untuk jumlah pemakanan ravingnya kita buat lebih dari 1 karena kalau kita lebih dari 1 berarti sesuai dengan tanpa multipass berarti kita misalkan buat 2 nah kita buat 2 mili berapa spasinya jaraknya yang pertama itu terhadap pemakanan yang pertama ke pemakanan ke menuju pemakanan pemakanan maaf yang kedua itu adalah 5 mili ya jadi misalkan kita tadi lebarannya 12 ini nyayat 5 mili kemudian sisanya sampai ke titik garis chainnya ya kemudian yang spasinya kita nolkan oke nah kemudian kita linking parameter ya disini linking parameter sudah kayak kita cintang oke perhatikan disini maka akan muncul 2 garis biru yang sebelumnya hanya 1 maka disini ada 2 jalan karena tadi disetting 5 mili maka dari titik ini menuju ke pemakanan pertama itu adalah 5 mili ya maka ketika kita simulasikan yang sebelumnya tanpa multipass tadi sisa 2 mili maka disini akan disayat 2 kali sehingga yang bagian luar disini akan tersayat nah oke perhatikan lagi oke disini masih ada sisa lagi di bagian ujungnya bagian radiusnya nah kalau ini dia jalan jalan apa namanya 5 mili kemudian 5 mili lagi maka disini dia tidak terkena ujungnya masih sisa nah kita bisa atur lagi pada jarak multipassnya untuk spasinya kita bisa atur asalkan tidak melebihi diameternya kalau diameternya anualnya tadi 10 misalkan kita buat 8 mili oke kita centang kemudian kita bisa regenerasi ya regenerate oke nah disini kita lihat apakah disini sudah terkena oke kita simulasi lagi nah ini sudah hilang ya nah ini adalah fungsi dari perintah multipass terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih